Neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit di bulan Mei sebesar 1,52 miliar dolar Amerika Serikat. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bindang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada dasarnya defisi terjadi karena pertumbuhan konsumsi yang tinggi. Darmin menilai hal itu sebagai hal yang wajar sebab porsi konsumsi tidak terlalu besar secara year to date, yaitu 20% hingga 21%. Darmin mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menyelesaikan defisit neraca perdagangan melalui impor maupun ekspor. Penyelesaian tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, pasalnya hal tersebut berkaitan dengan situasi keuangan global.